Oke kita lanjutkan, jadi Gus Coy Sebegitu banyakkah tuduhan Kepada Anies Badan sampai Gus Coy Begitu tadi kalau kata Bang Pada semangat ya Bukan emosional ya, semangat gitu bahasa Modal hidup kita emang semangat Karena aku punya apa-apa Semangat begini Semangat untuk mengelirkan Karena saya Ikut terlibat betul pada saat itu Bersama Ahok Karena Nasda menugaskan saya bersama Ahok Ada Kesalahan-kesalahan, tapi ini harus kita ampun Waktu itu ada di Di Metro Sebentar, sebentar saya mau lanjutkan Pada saat itu saya bilang kepada umat Islam Yang hadir pada saat itu Oke lah, Ahok sudah minta maaf Sudah salah Kita maafkan, karena Yang minta maaf itu baik Tapi memaafkan itu lebih baik Jadi enggak usah ke pengadilan Saya bilang begitu di forum Di Hotel Borobudur Jadi ini menjadi penyebab Lalu kemudian turunlah Fatwa ulama Kemudian proses hukum Nah yang memproses hukum itu kan Umat ya kan Yang mengatas nama umat gitu ya Nah menurut saya Ini enggak usah lagi diperpanjang Ini selesai Ini pelajaran yang berharga Kedepan sekali lagi Kita enggak boleh menggunakan Narasi agama apapun Meskipun di dalam fakta sosial Menurut teorinya Dalam politik itu Pastilah orang memilih apa Siapa Itu ada faktor-faktor yang Bung Pangit tadi sampaikan Ada faktor sosiologis Faktor kultural Faktor wilayah Itu tuh fakta dalam politik Fakta dalam politik Itu menurut saya enggak ada masalah Sepanjang Sepanjang Tidak mengganggu persatuan Dia tidak anti panjang Sepanjang Tidak silahkan ini final Kita Jangan merasa paling nasionalis Kita ini Hubul waton minal iman Cinta tanah air itu Bagian dari iman Bukan segera profan Bukan sekedar ilmu biasa Tapi itu Ini apapun politik identitas Yang dikatakan Apalagi terkait dengan Anis dan sebagainya Itu saya bilang Itu riak-riak kecil Bangsa ini Sudah melalui Poso Peristiwa Poso Bangsa ini Sudah melalui Krisis Madura Dengan Dayak Bangsa ini Sudah meliwati Konflik-konflik Identitas Yang menjadi pelajaran Mohon maaf lah Kasus ada ini Kepada Anis ini Soal kecil-kecil Soal riak-riak Tadi cukup dirasakan Banget dampaknya Tidak Saya mau kasih tau Bangsa ini Bangsa besar Saya tahun 60-an Masuk Jakarta Itu masih Perkelahian antar suku Perebutan Jalan Sabang Perebutan Sarina Antar suku Orang Batak Masih main Tikam-tikaman Dengan orang Are-are Bangsa orang Ambon Setelah ada Srimulat Srimulat Dibikinlah Gura-gura Sehingga orang Batak Kalau diledeki Tidak tersinggung lagi Ya orang Jawa Kalau diledeki Tidak tersinggung lagi Kemudian ada Radio Prambors Ada Radio Prambors Kemudian ada Srimulat Maka kan Srimulat itu kan Disamping DPR Iya kan Karena lebih lucu DPRnya Bangkrut Srimulatnya Tidak artinya Dengan kesatuan Bangsa ini Sudah Punya Banyak Pelajaran Gitu loh Sudah banyak Pelajaran Kita setuju Dengan Bapak Anda Lihat itu Kurang dasyat Apa itu Sayang Pak Yusuf Kala Gak ada Kok masih ada yang Menggoreng isu itu Bang Panda Sambil sekarang Gak laku juga Maka itu Maka itu Dengar dulu Bersandarlah Dengan PDI Perjuangan Oleh karena galak Bukan Dengan PDI Perjuangan Sambil kampanye Bukan Kita ada narasumber juga Bang Novel Bang Umin Bisa bergabung bersama kami Wasek JRP A212 Akhirnya bergabung Bukan Jadi saya kasih Saya tahu Bahwa Saya mengingatkan Bagaimana dasyatnya Poso Bagaimana dasyatnya Dulu aku cerita lagi Bagaimana konflik Pereri Permesta Bagaimana konflik DITI Kita sudah lalui Itu semua Jadi mohon maaf lah Buat kami PDI Perjuangan Kita gak risau Dengan cerita-cerita ini Ini wartawan yang sudah negarawan Loh bukan Kita gak risau Dengan yang gitu-gitu Ya mohon maaf lah Para pengamat politik Para apa Mendramatisasi Ada kegawatan Gitu loh Bukan Yang mau saya kasih tahu Bangsa ini sudah melalui Begitu banyak Pembelajaran kita Sebagai bangsa Yang membuat kita Makin kuat Makin satu Saya juga Coba bisa bayangkan Suku Melayu yang paling kecil Orang Papua Orang Batak Orang Madura Semua belajar Melayu Bisa menjadi bahasa persatuan Bahasa persatuan Ya Itu Apa yang dialami Malaysia Tiga bahasa Apa yang dialami oleh Takalok Dengan Filipina Apa yang dialami ini Gitu loh Makanya tadi Apa yang bilang Bang Panda Bahwa kita ini Bangsa yang kuat Teguh ya Saya juga lihat Kasus misalnya di Ambon Itu tual gak kena dampak itu Karena budayanya yang ngukat Bukan agama Tapi budaya yang membuat mereka Gak bisa perang Oke Jadi itu memang hebat Itu yang di lapangan Itu di fakta di lapangan Coba bayangkan ngerinya Peristiwa itu Tapi bisa selesai Bisa damai Nah satu lagi Bicara persepsi asumsi Alasan tidak memilih Anies itu Hanya 33,2% Karena Anies dianggap Didukung oleh kelompok intoleran Atau Bapak politik identitas Hanya 3,2% Dari data yang ditemukan Nah tetapi untuk mencegah Yang kedua begini Mas Andro Untuk mencegah politik identitas Menurut saya Ini juga harus ada kaitan dengan Pasangan calon presiden Tapi boleh itu Sebelum ke pasangan calon presiden Bang Novel kita kasih ruang Bicara dulu ya Boleh Bang Pagi Bang Novel komentar Soal politik identitas Kalau kata Bang Panda tadi Kasus Ahok itu Ria-ria kecil Sudahlah Gak laku lagi sekarang Jualan politik identitas Dalam pemilu 2024 Baik Terima kasih Selamat malam semuanya Selamat Bergabung Bersama-sama Kita untuk sama-sama Tentunya membangun bangsa Menjaga negara ini Menjaga Pancasila Itu sudah sepakat Itu sudah harga mati Betul Pancasila sudah Pinal Jadi Masalah politik identitas Ini saya Melihat memang Tadi disebut-sebut Ahok Memang Muaranya Berawal dari Kasus Ahok Tentang penistan agama Disitulah terbelah Kelompok pendukung Penista agama Dan kelompok yang Membela agama Nah Kelompok penista agama ini Luar biasa Yang mereka Yang mereka Akhirnya Gagal Untuk Daripada Membela Ahok Yang Ahok harusnya penjara Kemudian juga kalah Pilgada Tetapi Mereka belum move on Sampai saat ini Mereka terus Bagaimana Mengupayakan Kelompok-kelompok Daripada pendukung-pendukung Yang membela agama Allah Berdasarkan Pancasila Karena negara ini adalah Negara identitas Menghilangkan negara Menghindarkan identitas Sama juga Menghilangkan Pancasila Negara ini adalah Negara ketuhanan yang maesah Pancasila ketuhanan yang maesah Gak boleh dilepaskan Dari unsur apapun Mau ekonomi Maupun politik Mau budaya Semuanya harus punya identitas Adalah Pancasila ketuhanan yang maesah Itu sudah harga mati Nah menghilangkan Saya melihat ada PDIP ini Inisiator Daripada RUHIP Yang memang mengganti Daripada Pancasila Menjadi Trisila Dan menjadi Ekasila Dan itu sudah Ditanda tangan oleh beberapa partai Yang memang Orang-orang yang Kelotokan yang saya melihat ini Kelabakan Kalah ketika itu Itu terus membangun Ingin menghabiskan Identitas negara ini Karena Identitas negara ini Ingin dihilangkan Itu adalah Boleh dikatakan Diduga belakangnya adalah Komunis Gaya Baru Ataupun Kelompok-kelompok penista agama Ataupun Kurang-kurangnya adalah Sekularisme Memisahkan unsur agama Dan Memisahkan unsur agama Dan ketuhanan Dan itu gak bisa dipisahkan Karena fatwa MUI Sampai saat ini Masih berlaku Tahun 2005 Nomor 7 Sekularisme itu Haram Memisahkan politik dari Agama adalah Haram Jadi sudah Kewajiban kita Umat Islam Ataupun siapapun yang Beragama di Indonesia Gak boleh dilepaskan Daripada identitas Karena negara ini Beridentitas Yaitu Ketuhan yang Melepaskan Daripada Tidak boleh dilepaskan Tidak boleh dilepaskan Daripada ketuhanan Sampai Sampai saat ini Sampai saat ini Mereka yang kalah dengan EUHIP Mereka juga dengan Kalah dengan pendukung-pendukung Ahok Mereka melancarkan Membentuk opini Yaitu untuk Menghancurkan Daripada orang-orang Yang mendukung Daripada politik Identitas Kita beri kesempatan Untuk PDIV Sebentar Saya sebutkan Jadi sah Negara ini Dilindungi Oleh undang-undang Dasar Undang-undang Dasar 1945 Negara menjamin Kepada penduduk-penduduknya Untuk memeluknya Agama masing-masing Jadi Politik identitas ini Harus dilindungi Itu hak asasi manusia Melanggar daripada Hak asasi manusia Itu adalah Bukan suatu keharaman Bukan suatu keharaman Justru MUI Menyatakan Memisahkan Agama dan politik itu Haram Bukan dinyatakan Sebagai orang Islam lagi Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah apa Jadi berubah pikiran Harus dilanjutkan Gak tau saya Gak tau saya yang dimaksud Itu PDI mana Artinya PDI itu Justru Mempertahankan identitas Karena identitas lah Maka bangsa ini ada Negara ini ada Maka itu saya heran Pancasila Menjadi Trisila Ekasila Itu teori-teori Yang tidak fundamental Mengapakan Pancasila Itu hanya Semacam satu Bagaimana menjelaskan Secara pragmatis Bukan menjadi sikap Atau apa Melakukan pemerasan Pengapaan Begitu Maka lebih bagus Masuk aja ke PDI dulu Gak bukan Artinya tidak dengar dulu Gak ada itu ya Gak ada sama sekali Iya sama sekali Seujung rambut pun Tidak ada Mau merombak Apa Identitas Ini memang sudah Takdir kok Dilahirkan sebagai Islam Dilahirkan sebagai Kristen Dilahirkan sebagai Hindu Dilahirkan sebagai Buddha Dan tidak ada PDIP Memainkan hal ini ya Tidak ada Untuk apa Gitu loh Jadi Apalagi mau Merombak Pancasila Pancasila itu sudah final Pancasila itu sudah selesai Macam mana Mengoperasionalkan sekarang Bagaimana Saya percaya Yakin karena Pancasila lah Bisa Indonesia ini kuat Karena Pancasila lah Bisa selesai PRRI Permesta Tanpa PBB Tanpa negara lain Bisa selesai Poso Bisa selesai Semua peristiwa Ambon Bisa selesai Peristiwa Kalimantan Itu karena Pancasila Gitu loh Itu Itu bukan lagi Yakin Ainul yakin Hakkul yakin Luar biasa Ini biar jelas dulu Merdeka Jadi Makanya Kalau saya tadi Bicara lebih kepada Politik identitas itu Bang Andro Itu juga disebabkan oleh Calon presiden kita Itu hanya dua Pasangan Nah itu juga bisa Memantik karena bipolar Dihadap-hadapkan Nah itu ketika Dikentalkan dengan Polarisasi isu Kemudian disambut dengan Sentimen yang lemah tadi Itu masuk Makanya kalau kita tanya Dalam arasi riset kita Menurut Bapak Ibu Berapa pasangan calon presiden Yang ideal Itu mereka menginginkan Lebih-lebih dari dua Pasangan calon presiden Ada 32 Supaya jangan bias Pemahaman identitas Itu ada positif Dia menjadi negatif Kalau dimanipulasi Iya kan Artinya politik identitas itu Sebenarnya positif Positif dalam arti katanya Memang takdirnya Makanya tadi Politik identitas Jadi dengar dulu Sama seperti saya Saya sudah ditakdirkan Batak Kristen Tidak ditakdirkan Itu identitas Tapi kalau kemudian Kalau aku pakai-pakai Batakku ini Membuat jadi orang Tidak senang Orang menjadi Merasa-resa Itu saya sudah Salah Dengan identitas saya Gitu loh Jadi ini Biar clear dulu Makanya tadi Dalam temuan kita itu Bahwa lebih 32,2 persen Menginginkan Lebih dua Pasangan calon presiden Mengindargesekan Nah kita tanya lagi Kenapa 22,2 persen Agar tidak terjadi Keterbelahan Dalam hal konteks Eksploitasi Politik Identitas dalam konteks Bukan identitas Yang kita bisa bahas ini Tapi konteks yang berbeda Karena memang Identitas tadi Sebuah keniscayaan Mohon maaf gitu Pak Jokowi pun Ke Papua itu Sering itu identitas Kalau enggak Enggak akan ada Suara Pak Jokowi Makanya ketika lihat Basis pemilinya Pak Jokowi Itu strong potternya Ya strike ticket voting Semua pemilih Kristen Katolik Ya ke Pak Jokowi Nah temuan kita Menarik Gus Joy Kalaupun Pak Anies Dibilang sebagai Politik bapaknya identitas Itu sekarang Pemilih berbasis agama Itu Katolik Protestan Itu terbelah Tidak hanya Ke Pak Ganjar Juga sebagian besar Ke Anies Sementara pada temuan kita Dulu Pak Jokowi Itu bulat Ke Pak Jokowi Nah artinya Label sebagai Politik identitas Dan keterbelahan Apa namanya Pak Anies Dianggap sebagai Bapak identitas Ternyata mungkin Karena pengaruh Pak Anies Sering ke gereja Kutbah juga mungkin Atau sering Pak Anies Ke Papua juga Itu dalam arti positif Itu kan identitas Identitas Artinya sekarang Kenapa pemilih yang di luar agama Non-mu Islam juga ternyata Banyak juga memilih Anies Jadi kemudian Ini mengalami patahan Di tengah jalan Kalau kemudian Dikatakan bahwa Anies Didukung oleh kelompok intoleran Kan itu di kelompok radikal Dan seterusnya Buktinya ternyata Dalam perspektif agama lain Ya Pak Anies dianggap Sebagai tokoh toleran Mbak Maria saya izin Untuk meluruskan Pandangan dari sahabat saya Mbak Mumin Yang pertama Ada beberapa hal Yang diluruskan Yang pertama Bahwa Pancasila itu Mungkin harus belajar Sejarah lebih detil lagi Yang merumuskan Bukan hanya Sekedar ulama dan Islam Ada tokoh-tokoh katolik Tokoh-tokoh Kristen Terlibat di sana Jangan menyesatkan Opini publik Bahwa seolah Pancasila itu Produk dari ulama dan Islam Ulama katolik juga ada Waktu itu Satu Maramis Ije Kasimo Itu katolik Nah yang kedua Tidak benar bahwa Pendukung Ahok Sampai sekarang tidak 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 ada hubungan dengan Ahok Yang kita jaga nih Bang Novel Jangan sampai Politing Ini sudah terbelak Ini sudah terbelak Bukan saya bicara dulu Anda bicara saya diam Kita selesaikan dulu Saya selesaikan dulu ya Nanti kita berikan kesempatan Anda bicara Saya diam Saya dengarkan Mas Rudy Monggo mas Langsung masuk poinnya Kenapa tuduhan itu Bahwa kami Ini colola Pendukung Ahok Pendukung Pendukung agama Ini realita Kadun dan Cebong sampai saat ini Tidak pernah berhenti Dan ini sampai saat ini Terbelak Itu Harus bertanggung jawab Istilah Istilah Anda Terpecah Belah bangsa Adu domba Bangsanya Kenapa Tidak ada itu Tidak ada itu Tuduhan sepilihan dari Anda Tuduhan sepilihan dari Anda Dari kita Tidak menginginkan Kejadian itu lagi Tidak menginginkan Jangan diungkut-ungkut juga Jangan diungkut-ungkut juga Jangan diungkut-ungkut juga Kalau kami inginkan Itu Perjadian mengingatkan Perjadian mengingatkan Jangan terjadi lagi Polite kidentitas Tidak boleh Terjadi lagi Kita tahan dulu bang Kami akan kembali Sesaat lagi untuk Anda Terima kasih